Orang mau berhukum seperti apapun silahkan, yang penting alim, yang penting pinter, karena apa ulama sepakat silahkan berpatuah, silahkan haramkan apa saja, yang penting harus punya ilmu, punya ketentuan hukum yang disepakati. Hukum itu akan bisa diterima dan akan sah, haram atau tidak haram, yaitu harus dengan ilatnya, apa ilat? Dengan pengetahuan ilmunya, paling tidak minimal dia paham bahasa Arab, betul? Adakah orang yang haramin speker paham bahasa Arab? Jarang saudara-saudara ini sekalian, dibilang bahlulajah Alhamdulillah, itu menunjukkan betapa dia tidak pahamnya, dibilang pudul, Masya Allah, Habib Zahid dibilang orang baik, padahal dibilang pudul. Nah ini para zaman sekalian, kita lihat, kenapa saya sampaikan, soalnya ini zaman, sudah rusak, bukan zaman yang rusak, Melainkan orang-orang ini, sebagaimana tadi dijelaskan di Al-Quran, Waktabak usahawal, di akhir zaman itu adalah orang-orang mengikuti hawa nafsunya, Ibadah dengan hawa nafsu, menjalankan ilmu, yang punya ilmu dengan hawa nafsu, Apalagi orang bodoh penuh dengan hawa nafsu, artinya apa? Harus diselamatkan ini umat Nabi Muhammad, Sampaikan kepada mereka, Karena saudara-saudara sekali,